Sorotan lain saudara, polisi melakukan rekonstruksi kasus pembakaran rumah di kota Parepare, Sulawesi Selatan yang menewaskan seorang nenek berusia 78 tahun. Pelaku mengaku sakit hati dengan cucu korban hingga membakar rumah korban. Kasus pembakaran rumah yang menewaskan seorang nenek ini terjadi pada 6 bulan lalu, tepatnya Juli 2023. Polisi awalnya menduga kebakaran rumah terjadi akibat kosleting listrik, namun belakangan ditemukan adanya kejanggalan. Rumah sengaja dibakar oleh pelaku. 13 adegan diperagakan oleh pelaku DTKP rumah yang terbakar. Selain itu, dalam reka adegan juga terungkap jika pelaku sebelumnya sempat berkelahi dengan cucu korban. Pelaku yang dendam kemudian pulang dan kembali membawa bensin hingga melakukan pembakaran rumah korban. Polisi akhirnya menangkap pelaku di larompong Kabupaten Wulu setelah buron selama 2 bulan. Rekod tadi kita melaksanakan adegan sekitar 13. Awalnya pelaku itu mengalami cekcok sama cucu korban, di mana mereka saling berkelahi sebelumnya. Kemudian tersangka, merasa tidak puas atau dendam, dia melakukan pembakaran rumah korban dan keluarganya terlalu lapang rumah yang terbakar. Kini atas perbuatannya membakar rumah dan menewaskan seorang korban, pelaku terancang hukuman 20 tahun penjara. Sudin Samsudin, Kompas TV Parepare, Sulawesi Selatan.